bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum anak soleh dan solehah bertemu lagi dengan buriya dalam mata pelajaran bahasa indonesia kelas 6 kali ini adalah materi yang terakhir pada semester 1 yaitu mencermati petunjuk pengisian formulir, baik disimak ya langkah-langkah mengisi formulir yang pertama adalah pahami dulu isi formulir secara keseluruhan kemudian bacalah petunjuk pengisian formulir dengan cermat dan yang ketiga isilah sesuai dengan petunjuk dan tulisan yang jelas supaya lebih jelasnya kita perhatikan beberapa contoh berikut yang pertama ada petunjuk pengisian formulir klub sahabat Pena ASEAN ini ada petunjuknya ya ada 6 petunjuk disini mana formulirnya? nah ini formulirnya klub sahabat Pena siswa-siswi negara ASEAN kita perhatikan dulu kita perhatikan dulu formulir itu secara keseluruhan kemudian baca petunjuk pengisian formulir yang pertama isilah formulir menggunakan nama lengkap yang kedua isilah formulir menggunakan huruf besar jadi ingat yang harus dilakukan menulis nama lengkap kemudian hurufnya harus huruf besar yang ketiga tulislah alamat rumah secara lengkap dengan mencantumkan kode pos jadi dalam alamat harus ada kode pos yang keempat tulislah alamat sekolah secara lengkap dengan menggunakan kode pos yang kelima tulislah tujuan mengikuti klub dan yang keenam tanda tangan disertai dengan nama lengkap nah petunjuk inilah yang menjadi panduan kita dalam mengisi formulir contohnya ya di dalam formulir klub sahabat pena siswa-siswi negara ASEAN yang pertama ada nama lengkap nah kita tulis nama lengkap kita dengan menggunakan huruf besar sesuai dengan perintah pada petunjuk tadi tempat tanggal lahirnya diisi sama masih dengan menggunakan huruf besar semua ya kebangsaannya Indonesia jenis kelaminnya perempuan kelasnya misal kelas 6B alamat sekarang nah dalam alamat ini mesti mencantumkan kode pos karena di petunjuknya dimintanya seperti itu jadi tidak cukup seperti ini kita harus memberikan kode pos nah ini 40612 kemudian telepon rumah sekolah diisi alamat sekolah juga harus dilengkapi dengan kode pos kemudian telepon sekolah hobi dan tujuan menjadi anggotanya kita juga perlu mencantumkan misalkan kita ingin menambah teman dan pengalaman tulis saja di situ tidak lupa kita juga harus mencantumkan tanda tangan dan nama jelas paham ya jadi inilah pengisian formulir yang sesuai dengan petunjuk pengisian formulir tadi contoh yang kedua istilah formulir pendaftaran nasabah bank sejahtera berdasarkan data berikut nah ini ada sebuah data ya datanya yaitu aji pertama adalah seorang siswa kelas 6 SDN Sukakarya yang lahir di Ciamis pada 5 Maret 1998 aji tinggal di jalan Ahmadiyani 13 Bandung aji membuka tabungan pada tanggal 10 September 2020 ini adalah data yang akan kita gunakan untuk mengisi formulir ya jadi perhatikan perintahnya nah ini formulirnya jadi nama lengkapnya bukan diisi nama lengkap kita tapi sesuai dengan permintaannya ya pada soal ini yang diminta adalah nama lengkap sesuai dengan data sehingga kita isi apa nama lengkapnya nah karena datanya adalah Aji Pratama maka kita tulis Aji Pratama kemudian tempat tanggal lahirnya yang mana itu ada yang warna hijau Ciamis 5 Maret 1998 jenis kelaminnya karena ini adalah siswa maka kita tuliskan laki-laki kemudian alamatnya yang berwarna kuning yaitu Jalan Ahmadiyani nomor 13 Bandung pendidikannya pendidikannya dia kelas 6 SDN Sukakarya tanggal dan bulan membuat tabungan ada yang berwarna biru itu ya datanya 10 September 2020 inilah contoh pengisian formulir yang sesuai dengan data yang diminta paham ya nah sekarang kita bisa coba cermati petunjuk dan data berikut disini ibu sudah menyediakan data dan juga petunjuk 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 pengisian formulir nah kalian baca dulu data ini ya apa yang harus diisikan nanti di formulir dan juga jangan lupa baca petunjuknya mengisinya harus menggunakan huruf apa huruf besar atau huruf kecil kemudian apa saja yang harus diperhatikan dalam pengisian formulir tersebut dibaca ya petunjuk dan data ini kemudian setelah kalian baca dan cermati silahkan isi formulir berikut nah sesuai dengan petunjuk dan data tadi ya jadi data penerimanya nama awalnya bukan nama kalian ingat tapi sesuaikan dengan data yang ada di slide sebelumnya oke paham ini tugasnya selamat mencoba semoga berhasil terima kasih perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba